Hai gegang dan sarung golok full pembuatan dari bahan akar pohon langsung saja ke video pembuatan temen-temen sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya Rusdi Kusrak apa kabar teman-teman semua dimanapun berada semoga dalam keadaan baik dan sehat di kesempatan kali ini saya mau membuat membuat sarung dengan bahan akar ini temen-temen dari coraknya sepertinya ini kayu bagus temen-temen makanya saya coba untuk membuat sarung golok memakai akar pohon ini baik temen-temen nanti kita coba gimana hasilnya langsung saja kita ke pembuatan temen-temen ini goloknya-goloknya sebelumnya saya sudah buatkan gagang-gagang golok ini berbahan dari kayu stingki-stingki atau stinggi temen-temen yang biasa dipakai di akuarium kayunya sangat keras temen-temen langsung saja kita ke pembuatan sarung temen-temen sebelumnya kita akan tipiskan kayunya terlebih dahulu karena ini kayunya bengkok temen-temen kita rapikan kayunya dulu baru kita lanjut membuat lubang untuk goloknya disini saya menipiskan pakai serut manual temen-temen nah setelah rata seperti ini temen-temen kita langsung saja melubanginya temen-temen kita akan buat pola kepala air sudah jadi temen-temen langsung saja kita lubangi menggunakan pisau raut ini temen-temen dan menggunakan paha temen-temen selamat menikmati temen-temen sepertinya sudah masuk temen-temen ini sebelumnya saya sudah membuatnya kita akan mencoba menjepitnya temen-temen saya menggunakan lamp power temen-temen kita juga bisa menambahkan karet ban temen-temen jika temen-temen tidak ada penjepit karet ban bisa kita tunggu lemnya kering temen-temen temen-temen kira-kira sudah ring kita buka disini saya sudah menyiapkan bubuk temen-temen nah temen-temen kita tinggal menipiskannya temen-temen ini sudah masuk sudah kenceng kita tipiskan lagi sarungnya masih menggunakan serut manual temen-temen selanjutnya kita akan membuat kodong temen-temen disini saya masih menggunakan akar juga ini memang sama akar satu jenis ya untuk kodong disini saya akan melubanginya menggunakan bor temen-temen saya lanjutkan menggunakan paha temen-temen disini saya menggunakan gergaji kecil temen-temen kita akan membentuk ini ya terima kasih selamat menikmati kita akan menggaris ya teman-teman kita akan melubangi ininya teman-teman ini saya menggunakan pahat nah teman-teman ini memang sekiranya sudah pas langsung saja kita lem kita tunggu sampai kering baru kita rapikan nah ini sudah agak mengering teman-teman seperti ini kita tinggal merapikannya teman-teman cakep kayunya teman-teman merah nah teman-teman seperti ini untuk mempercepat kita merapikannya menggunakan ampas teman-teman ampas mesin gerinda tangan ini amplas 150 teman-teman selamat menikmati ini teman-teman nasibnya kita tinggal merapikan secara manual teman-teman nah seperti ini teman-teman hasilnya ini saya menggunakan amplas 400 teman-teman lanjut kita akan memasangkan balangnya ya tadi tadi sudah saya buat ini temen-temen tapi sebelum saya pasang ini saya akan menambahkan hiasan ya ini kita buat rantai teman-teman come on down there somehow sekarang saya akan menambahkan kota ini selamat menikmati nah jadi rantainya teman-teman lalu kita akan pasangkan balangnya kita buat garis dulu teman-teman nah seperti ini teman-teman kemudian kita amplas lagi teman-teman nah seperti ini teman-teman hasilnya kita akan timbulkan warna corak kayunya teman-teman nah seperti ini hasilnya teman-teman ini sudah saya clear hasilnya seperti ini teman-teman sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sebelumnya selamat menikmati terima kasih